Kita ke informasi yang pertama, ada Presiden Direktur PT Indal Aluminium Industri TBK atau dengan kode Mbiten Inai. Kalau kita lihat, atau Mastion Group yang biasa kita kenal begitu ya, Ali Markus hari ini datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sanksi terkait kasus gratifikasi mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ila. Sementara itu, kasus gratifikasi yang melibatkan tersangka ex-Bupati Sidoarjo Saiful Ila sedang dalam penyidikan di KPK. Tim penyidik tengah memeriksa seorang petinggi perusahaan kopi terkait gratifikasi Saiful. Selain itu, KPK juga telah memeriksa sanksi lain, Sudomo Margonoto, yang merupakan Direktur Utama PT Santos Kaya Abadi Kopi, kapal api yang diperiksa pada Senin lalu di Gedung Merah Putih KPK. Di informasi berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan penggeledahan kantor Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Menteri Tri Risma hari ini pada selasa kemarin berkaitan dengan Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH tahun 2020-2021. Kabak pemberitaan KPK Alif Fikri mengatakan bahwa penggeledahan di Kemensos terkait dengan dugaan tipikor penyaluran Bansos berupa beras untuk masyarakat miskin di Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berulang kali mengatakan dirinya tak mengetahui terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Beras. Dirinya mengaku belum menjadi mensos saat Bansos Beras bergulir. Risma baru dilantik pada 23 Desember 2020, dirinya dipilih Joko Widodo untuk menggantikan juliar batubara yang tersandung kasus swab Bansos COVID-19. Meski demikian, Risma menilai program Bansos Beras itu aneh, salah satunya terkait penggunaan anggaran. Di informasi berikutnya, ini ada upaya Amerika Serikat yang sekutu ya, baratnya untuk memiskinkan Rusia ini gagal. Kalau kita lihat, pendapatan minyak Rusia pulih pada Maret dan April untuk mencapai level tertinggi sejak November tahun lalu. Laporan yang dirilis Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau KRIA memperkuat bukti kemampuan Presiden Vladimir Putin untuk membiayai serangan Kremlin di Ukraina. Analisis yang diterbitkan oleh lembaga riset independen dari Finlandia tersebut menemukan bahwa pendapatan Rusia dari ekspor minyak telah pulih dari level yang dicapai pada Januari dan Februari. Pada awal tahun, data menunjukkan pendapatan Rusia dari ekspor bahan bakar fosil Anjlog pada Desember. Hal itu sempat diindikasikan keefektivitas atau keefektivitan pembuat kebijakan yang menargetkan pendapatan minyak Rusia dan memicu seruan untuk tindakan yang lebih keras untuk membantu Kiev menang. Namun, temuan terbaru KRIA menunjukkan bahwa pendapatan pajak minyak Rusia justru naik 6% secara bulanan pada April karena peningkatan pendapatan ekspor di bulan Maret. Di informasi yang terakhir, Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA ini resmi mengumumkan bahwa Lionel Messi CS akan bertanding melawan tim nasional Indonesia dalam rangka pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Kabar ini pun langsung mendapat respons antusias dari para pencinta bola di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan harga tiket untuk menyaksikan pertandingannya tim nas asuhan Lionel Scaloni ke Indonesia ini. Jika melihat kilas balik ke pertandingan eksibisi AS Roma Day di Stadion Utama GBK pada Juli 2015 lalu, tiket dijual mulai dari Rp300.000 untuk kategori paling murah hingga Rp2,4 juta untuk yang paling mahal. Namun perlu dicatat, pemirsa, harga tiket tersebut adalah harga untuk pertandingan antar tim nas AS Roma yakni AS Roma merah melawan AS Roma putih sebab pada saat itu Indonesia sedang mendapatkan sanksi pembekuan dari FIFA sehingga AS Roma tidak dijadwalkan melawan tim nas atau klub Indonesia. Bila mengacu pada prediksi harga tersebut dan harga tiket AS Roma Day di Stadion Utama GBK pada Juli 2015 lalu, maka prediksi harga tiket Indonesia versus Argentina mulai dari VVIP sebesar Rp3,5 juta, VVIP Barat Rp2,5 juta, lalu VVIP Timur Rp2 juta, lalu berikutnya ada kategori 1 sebesar Rp800.000 dan juga kategori 2 Rp400.000. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.